Selanjutnya diduga akibat korsleting listrik, tiga rumah di kompleks Kodim Jaya, Keramat Jati, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat dan menghanguskan rumah semi permanen. Rumah nenek. Tiga rumah di Jalan Mangga, empat kompleks Kodim Jaya, Keramat Jati, Jakarta Timur, Hagun Sedilalap, Sijago Merah, Senin Malam. 14 unit pemadam kebakaran dibantu beberapa warga perusaha memadamkan Sijago Merah agar tak merambat kebangunan lain. 20 menit berselang, api pun berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 23 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Kerugian ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Api menghanguskan sebuah rumah semi permanen milik warga di Cibulakan, Desa Sindanggali, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Senin Malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian atap rumah. Dua orang penghuni rumah, yaitu nenek dan cucunya berhasil selamat dari kebakaran. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden ini. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat warga setempat panik. Asap membumbung tinggi dari sebuah bangunan rumah makan yang hangus oleh keberan api. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akibat kebakaran, 6 unit ruko rumah makan dan 2 kios yang berada di sampingnya turut dilalap Sijago Merah. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia